Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu, Bapak, Saudara-saudara yang saya hormati Sesi ke-48 ini kita kembali membicarakan tentang utang luar negeri Kali ini penekanannya adalah kepada risiko utang luar negeri Tapi saya selalu mengingatkan jika kita bicara risiko Kita bicara kerentanan, kerawanan Itu adalah kata-kata yang netral sebenarnya Jadi risiko itu kata-kata netral Jadi risiko tinggi, nah baru tidak netral Saya menilai risikonya tinggi Risikonya rendah, nah itu baru saya tidak memberikan penilaian Kalau risiko rendah berarti kan dia aman gitu loh Maka kalau judulnya risiko utang luar negeri Maka saya ingin mengajak para pembelajar ekonomi ini Bersama-sama kita lihat bagaimana sih caranya Untuk memberikan penilaian terhadap risiko Berapa risikonya atau berapa tinggi Meningkat atau menurut tidak harus tinggi atau rendah Tapi bisa juga antar tahun risikonya meningkat Misalnya mungkin masih rendah atau masih aman Masih cukup aman tetapi terjadi peningkatan Nah kalau ibaratnya yang paling fatal itu jatuh ke jurang Risiko meningkat itu misalnya mendekati jurang Meski masih jauh Mungkin yang betul-betul bahaya adalah ketika dia di pinggir jurang Kurang lebih begitu ya Nah sama dengan utang pemerintah Berbagai apa namanya Kajian Kajian itu dapat dari mana? Dari pengalaman-pengalaman berbagai negara Begitu juga dengan logika-logika yang dikembangkan Dalam analisis-analisis ekonomi Jadi ada studi-studi empirik Bagaimana kejadian-kejadian pada negara yang mengalami masalah Dengan utang luar negerinya Juga dengan utang pemerintah Kenapa ada urusan rasio utang dengan PDB Ada urusan rasio utang dengan pendapatan Ada soal def service Dimana kemampuan membayar dan seterusnya Itu terkait dengan kajian empiris Atas peristiwa berbagai negara Berbagai pemerintahan Sama dengan utang luar negeri Ada kajian-kajian Lalu beberapa lembaga internasional Ataupun textbook itu mengeluarkan pendapat Tidak sama pendapatnya Ya sah saja pemerintah mungkin memegang Satu pandangan tertentu Tetapi Bukankah sah juga ketika pembelajar ekonomi Atau ekonom menyampaikan pandangan lain Yang juga ada dasarnya Nah tinggal sebagai sebuah bangsa Kita melihat semua Ya kira-kira dihitung-hitung Jadi kalau saya menilai Apakah Pak Sabto itu sehat atau tidak Tentu kan banyak aspek Yang cuma menilainya hanya dari dia Jalannya gagah, suka senyum Itu satu hal Tapi mungkin yang lebih teliti akan melihat Peredaran darahnya, pencernaannya Saturasi oksigennya Kadar kolesterolnya dan seterusnya Makin banyak indikator Apalagi indikator yang saling melengkapi Makin bisa kita memberikan penilaian kesehatan Pak Sabto Tapi bisa saja penilaian keseluruhannya Menyebut Pak Sabto ini Masih cukup sehat Tapi rawan Kenapa? Karena Misalnya Dia ada Ada gula darah yang sekarang terkendali Tapi sewaktu-waktu bisa naik Dan seterusnya Itu maksudnya menganalisis perekonomian Jadi kalau sampai ada orang-orang yang mengatakan Aman, sangat aman Oh ini betul-betul kurang ajar bilang tidak aman Nah itu sudah di luar konteks Cara bicara ilmiah Seaman-amannya Sesehat-sehatnya seseorang Kalau dia orang Itu tetap ada risiko Dia jatuh sakit Perlu dianalisis juga Kenapa orang perlu ceking Tubuh, kesehatan tubuh sering Sama dengan perekonomian negara Tidak ada salahnya jika Cek beberapa indikator Dan dengan terbuka pikiran Di diskusi publik juga yang baik Pemerintah menjelaskan dengan baik Pengkritik juga mengkritik dengan dasar-dasar Untuk kemudian kita bersama-sama melihat Nah kalau misalnya ada hal-hal yang masih mungkin Diperbaiki dari diskusi tersebut Yang berupa kebijakan Nah itu pemerintah ambil kebijakan Kalau tidak juga kan ya Terserah pemerintah dan BPR Untuk menang mereka Nah salah satu Yang terkait dengan utang luar negeri Saya kutipkan saja Bank Indonesia sering mengatakan Utang luar negeri yang sehat Nah kata-kata saya dipakai juga ya Itu rasio utang luar negeri Indonesia Terhadap PDB Kan sama dengan utang pemerintah ya Nah gitu Ini juga saya ulangi sekali Ini salah satu ukuran Ya sebutlah ini ukuran tampak Ya ukuran paling gampang dihitung Sama dengan rasio utang pemerintah atau PDB Ada beberapa rasio lain yang Ibaratnya pemeriksaan Dia butuh perhitungan yang lebih Sedikit mendalam Bukan kalaupun tidak mendalam Perlu mengolah Nah ini yang paling gampang kelihatan Nah apa yang ingin saya katakan Kalau mengikuti perkataan Bank Indonesia Yang itu memang juga ada landasannya Faktanya rasionya itu selama 10 tahun terakhir meningkat Nah tepatnya cenderung meningkat ya Karena ada tahun yang turun Jadi cenderung meningkat dengan selalu meningkat Tidak sama Jadi ini grafik tidak salah disebut cenderung meningkat Ada turun pada tahun 2016 Sedikit turun dari 2015 misalnya Lalu hanya sedikit naik di 2017 Kemudian relatif sama 2019 dengan 2018 Tetapi kalau dilihat gambarnya Gambar rasionya yang kuning itu rasio Kalau yang biru itu utangnya tadi Nah ini kan 416 2020 Saya tidak naruh yang September 2021 tadi Kenapa? Karena nggak ada PDB-nya Kalaupun ditaruh PDB-nya perakiraan Jadi biar nggak ribut ya saya nggak taruh Nah maka kalau dugaan saya di 2021 Itu angkanya dikisaran mendekati 40 atau 40 Ya naik lagi sedikit Nah mari kita lihat itu yang biru utang luar negeri Sama dengan yang tadi kita pelajari di sesi ke 47 Nah yang beda adalah yang orange Yang dikaitkan dengan PDB Nah secara lajim cara menghitungnya Karena dia miliar dolar Juta dolar Biasanya PDB-nya juga dilihat dalam bentuk juta dolar Atau dibalik yang ini dirupiahkan dahulu Nah dapatlah angka itu Kebetulan juga mirip dengan utang pemerintah Saya ulangi sekali lagi ya Kenapa sering ULN ini tercampur dengan utang pemerintah Rasionya juga hampir sama kan Tapi nggak sama angkanya Jangan-jangan ini ya Ini ribut Karena ini nanti suatu saat bisa berbeda rasionya ini Rasio di atas 30 kan udah lama tuh Sejak 2014 Sementara utang pemerintah di atas 30 kan baru 3 tahun 2019, 2020, dan 2021 ini Sebelumnya kan di bawah 30 Jadi nggak sama kan Nah yang ingin saya katakan Ini masih kelihatan terkendali Karena naiknya kan tidak melesat Tetapi kalau mengikuti Struktur sehat tidak sehat Ya ini ada kecederungan Berkurang kesehatannya Jadi saya belum sampai pada kesimpulan tidak sehat loh ya Boleh dong saya mengatakan Dalam 10 tahun terakhir ini Berdasarkan ukuran ini Itu struktur utang luar regi Indonesia Berkurang kesehatannya Ya mungkin masih perlu debat Apakah tidak sehat Itu ya Itu satu ukuran Ada ukuran lain Yang sekarang ini lebih lajim di dunia internasional Yang PDB ini berkurang Kelajimannya Kelajiman itu dari mana kita tahu Dari lembaga-lembaga terpandang Dari publikasinya Nah yang paling sering menerbitkan Soal keadaan utang luar negeri Itu adalah IMF dan World Bank Yaitu mereka Sebagian memang ada saling silang ya Lalu ada beberapa lembaga buatan mereka Salah satunya International Debt Statistic Apa namanya Terbitan kok Lembaga Yang oleh IMF dan Bank Dunia Sama itu datanya saling Biasanya khusus utang itu banyak IMF-nya Tapi nanti di web atau di laman Bank Dunia Dia kutip Nah di slide berikut ini Kita lihat Indikator yang dipakai oleh IMF World Bank ini Biasanya mereka bukan pakai GDP lagi sekarang Tapi pakai GNI PDB itu GDP bahasa Inggrisnya Gross Domestic Product Bahasa Indonesia produk domestik bruto Sedangkan GNI itu Gross National Income Bahasa Indonesia pendapatan nasional bruto Bedanya apa? Kalau PDB itu Basisnya adalah wilayah Kita sudah pernah Belajar ya di sesi tentang Pertumbuhan ekonomi dan PDB Tapi baik kita ulangi sedikit PDB atau GDP itu basisnya wilayah Jadi seluruh produksi Atau pendapatan nasional Di suatu wilayah Indonesia Itu dihitung Termasuk pendapat Produksi pihak asing Tapi sebaliknya Produksi penduduk Indonesia di luar Itu Tidak dihitung Kalau di PDB Nah GNI itu basisnya nation Kewarga negaraan Kewarga negaraan orang maupun Perusahaan dan lembaga Maka angka GDP Dicari neto Neto faktor luar negerinya Yang produksi Faktor produksi luar negeri Yang ada di Indonesia dikeluarkan Lalu Hasil produksi Faktor produksi luar Yang milik Indonesia Dimasukkan Nah maka Dapatlah GNI Kebetulan saja Indonesia ini GNI sedikit Lebih kecil dari GDP Masuk akal ya Tapi enggak se ekstrim Para pengkritik netizen juga Yang Wah harusnya pakai GNI Enggak Itu dikisaran 3-4 persen aja Dan cuma 3 persen Untuk negara seperti Singapur Barangkali Justru GNI-nya lebih besar dari GDP-nya Atau negara seperti Swiss Pokoknya negara-negara yang Nilainya kecil Penduduknya kecil Tapi punya banyak perusahaan Multinasional Yang Beroperasi di banyak dunia Itu ada kecenderungan GNI-nya lebih besar dari GDP Nah GNI diangkat oleh Grup Bank Dunia ini Itu dianggap Makin lebih relevan Karena menyangkut nation-nya Menyangkut Keluarga negaraannya Baik itu orang Maupun badan hukumnya Nah berapa rasionya Ingat Tadi kita 39 Kan tadi Di belakang tadi Yang GDP Nah ternyata Kalau untuk pakai GNI Nah utangnya kan tetap Benar enggak Posisi utang luar negerinya tetap Sekitar 418 Tadi untuk akhir tahun 2020 417 Koma berapa tadi Dibulatkan 418 Tetapi Karena GNI-nya lebih Kecil dari GDP Maka Rasionya lebih tinggi sedikit Tadi 39, berapa tadi 39,31 Kurang lebih Perhitungannya BI Bersilisih 1% Kalau dengan GNI 40,5 Yang paling kanan itu ya Yang biru Nah masuk akal ya Ini jadi sama sebenarnya Dengan yang tadi Cuma pakainya GNI Nah 40,5 itu juga Cenderung meningkat Dari tahun-tahun sebelumnya Meskipun Tahun 2019 Itu sedikit turun Dibandingkan 2018 Tapi tren dari 2012 Ini sayang saya datanya Baru 2012 Belum Karena harus Mambil satu-satu ya Kalau nguruh Mengolah dari belakang Itu Anda lihat Bahwa tetap saja Rasionya Itu Meningkat Dengan kata lain Posisi utang Dibandingkan Pendapatan nasional Baik itu dalam Konsep PDB Pendapatan nasionalnya Ataukah dalam bentuk PNB Atau GNI Satu lagi Informasi Di slide ini Yaitu Dibandingkan Dengan negara lain Tapi saya tidak Memilih satu-satu negara Nanti Yang pendukung Atau biasanya Penjelasan pemerintah Ngambil negara Yang kelihatannya Lebih buruk Dari Indonesia Para pengkritik Umpama saya Bisa saja Saya pilih negara Yang Lebih baik Nah ini Ambillah Yang lebih netral Namanya Middle Ini Oh Law and middle income Ini salah ini Sebetulnya Tidak hanya Middle income All low Middle income Jadi seluruh negara Berpendapatan Bawah Dan menengah Termasuk Indonesia Di dalamnya Kan lebih-lebih Lebih fair Jadi berapa seratusan Negara itu Rata-ratanya berapa Termasuk Indonesia Nah ternyata Paling kanan ya 29% Jadi Rata-rata negara Berpendapatan Menengah Itu rasio utang Terhadap JNI-nya Hanya 29% Nah Ya Low income Dan Middle income Nah itu Apa artinya Sebagian besar Negara lain Tentu ada yang Lebih buruk Itu kan lebih baik Kalau ini rata-rata Kalau termasuk Indonesia Di dalamnya Rasio yang Lebih rendah Jelas lebih baik Ya Kalau itu sudah Biasa Terhadap PDB Dan Kondisi ini Sudah lama Tetapi Kalau kita lihat Jarak biru Dengan orange Itu memang Di beberapa Tahun terakhir Senderung Melebar Selisihnya Jadi negara lain Itu relatif Landai Bertahun-tahun Dari 2014 Sampai dengan Tahun 2018 Itu relatif Stuck Sedikit naik 2019 Pandemi memang Mendorong ke atas Dari 26,5 Menjadi 29 Tetapi Indonesia Juga terdorong Dari 37 Ke 40,5 Ini benar Pemerintah benar Semua negara Cenderung Beberapa Indikator Utangnya Termasuk Utang luar negerinya Memburuk Tetapi Sebelum pandemi Kita juga sudah Lebih buruk Dan kalau dilihat Ini ya Relatif samalah Yang Rata-rata Naiknya Sekitar 2 poin 2,1 poin Kita naiknya Lebih dari 3 poin Tapi dari sisi Presentasi Hampir sama Itu yang Saya gambar Abu-abu Itu adalah Selisih Selisihnya Sudah lama Kita memang Lebih Tanda petik Tadi karena Ini adalah Ukuran kesehatan Suatu Utang luar negeri Suatu negara Kita lebih tidak sehat Lebih kurang sehat Kalau saya bilang Tidak sehat Sudah rawan Ini Kita tidak Kurang sehat Ketika Ada yang Memberi gambar-gambar Dimana ada Gambar utang Yang lebih Banyak dari Indonesia Rasio apa Segala macam Ya boleh saja Tapi berdasarkan Yang informasi Dari IMP Bank Dunia Desen Keadaannya seperti ini Ada negara yang Lebih buruk Tapi kita dari Rata-rata Termasuk yang Lebih tidak sehat Kalau soal Itu adalah Soal Tidak bisa bayar Segala macam Lain lagi Berarti risiko Kesehatan Utang luar negeri Kita ini Cukup Ada Setidaknya Lebih berisiko Dari banyak Negara lain Ada cara Lain juga Untuk mengukur Risiko utang Luar negeri Dengan apa? Dengan cadangan Depisa Kenapa demikian? Kan bayar Utang luar negeri Pada umumnya Pakai cadangan Depisa Benar enggak? Ya kan Membayar Meskipun Si Siapa tadi Misalnya Utangnya itu Ada yang rupiah Dan dibayar dengan rupiah Tapi umumnya Itu juga terkait Dengan cadet Nanti Karena si pihak Yang memberi utang Itu akan Menukar rupiahnya Dengan cadangan Depisa Untuk dibawa pergi Umpama dia mau pergi Maka tetap akan ada Permintaan Dipisa Di dalam negeri Apalagi kalau memang Utangnya adalah Dolar Euro Yen Kan otomatis Butuh cadangan Dipisa Sederhananya Cadangan dipisa Menunjukkan isi dompet Kita sebagai suatu negara Bukan APPN ya Kalau APPN kan Beda tuh Ini kan negara Dan konteks statistiknya Bank Indonesia Kita sudah pernah kajian juga Tentang raca pembayaran Indonesia Jadi posisi cadangan dipisa Dan ini sering Diumumkan Bukan sering Tiap bulan diumumkan Tetapi yang sering Yang saya masukkan sering Adalah Bank Indonesia Mengatakan Posisi cadangan dipisa Aman Sangat aman Mencukupi Itu kan Gampang membacanya kan Berarti maksudnya Duit kita ini cukup Untuk memenuhi Kewajiban luar negeri kita Apa itu kewajiban luar negeri Ya salah satunya adalah Membayar cicilan utang Membayar bunga utang Dan juga untuk Membayar impor Kan Mau yang impor swasta Dan yang impor memang swasta Kan mayoritas Tetapi kan Bayar duitnya Dia pakai cadangan dipisa Orang yang dapat cadangan dipisa Juga bukan Pemerintah yang paling banyak Tapi adalah Ekspornya Swasta Begitu juga dengan TKI Yang mengirim Duit Dan seterusnya Maka Analisis suatu negara Itu biasa Membandingkan Posisi utang Dengan posisi cadangan dipisa Ini agak mirip Ketika kita bicara Utang pemerintah Membandingkan Posisi utang pemerintah Dengan Pendapatan negara Tapi tidak persis Karena ini sama-sama Posisi dengan posisi ini Sama-sama neraca Keadaan Per 31 Desember Saya sengaja 31 Desember 2020 saja Tidak menampilkan Yang September 2021 Jadi pada tanggal 31 Desember 2020 Berapa utang luar negeri kita External debt kita Outstanding external debt-nya berapa Lalu berapa Jangan dipisah waktu itu Masuk akal ya Jadi Analisisnya itu Untuk mengukur kecukupan Tentu Tidak seperti yang Berkomen-komen Dimensi saya itu Masa utang kita bayar Bukan itu Analisis itu Tidak bermaksud demikian Tapi untuk mengukur Kekuatan Daya Kemampuan bayar Tidak pada waktu itu Bayarnya Tapi kemampuannya Daya tahannya Dan seterusnya Nah maka Angka ini untuk menunjukkan Semakin tinggi kan Semakin baik Jadi maksudnya Berarti kalau Sebutlah 100% Berarti jumlah duit kita Itu persis sama dengan Jumlah utang Itu 100% Tapi disini Ada angka 32% Bukan 100 Apakah 32 itu cukup Menurut penjelasan Bank Indonesia Cukup Dan memang Tidak Itu angka yang Belum bisa dikatakan sakit Tetapi Yang ingin saya tampilkan Dari grafik ini Trendnya Dari 47 48 44 37 36 Nah sekarang 32 Beberapa tahun ini Artinya Ya kan Berkurang Daya tahannya Kekuatannya Gitu loh maksudnya Bukan berarti ini sudah Tidak cukup Tapi berkurang Kekuatannya Itu ya Yang grafik kiri Yang grafik kanan Lalu bagaimana Dengan negara-negara lain Daripada kita Membandingkan dengan Negara Jepang Negara Atau bahkan Turki berhasil Ya kita nanti Kena memilih Yang lebih buruk Apa yang lebih baik kan Saya ambil lagi Dengan cara Mengambil rata-rata Tapi khusus rata-rata Negara sebaya Sebaya itu apa ya Fir ya Artinya sama-sama negara Menengah lah Disini menengah Dan bawah-bawah Dan menengah Jadi seluruhan itu Ada berapa negara Kurang lebih 100 Berapa 40 negara Berapa 160 negara Itu rata-ratanya berapa Nah Indonesia kelihatan Ya Jadi cadangan Dipisah Dibandingkan Dengan Posisi utang Ini memang Agak Menarik ya Bahwa kita Beda sedikit tuh Tadi kalau kita Nulisnya Bank Indonesia 32 Si IMF ini International Debt Statistic Ini 31 Ada sedikit Perbedaan Teknis Tapi angkanya Dekat-dekat Kalau anda Yang Orangenya Si IDS ini IDS dari World Bank ini Atau IMF ini Itu Hampir sama dengan Yang orange dari Bank Indonesia Selisih setengah persen Itu pembulatan Tetapi yang Birunya Di kedua itu Adalah rata-rata Negara lain Memang Memburuk Dia karena Pandemi Enggak juga Itu Tetap 72 persen Artinya Secara umum Negara-negara lain Memiliki IDS kurang lebih Sekitar 70 persen Dari utangnya Kita cuma 31 persen Atau Bolehlah pakai PI 32 persen Dengan Kata lain Daya tahan kita Di bawah Kebanyakan Negara-negara Berkembang Tentu Kita bisa Memilih Negara yang Lebih buruk Jangan salah Saya ulangi Lagi bisa Karena kita Dengan rata-rata Ada yang Mungkin 20 persen 18 persen Apalagi ada Low Income Countries Nanti kita Bingung Nanti ada Ada yang Mereka sama Sekali Gak punya Cadangan Depisa Tapi kita Lihat dengan Rata-rata Nah tentu Kita punya Cadangan Depisa Berapa Misalnya 138 Malah 140 Lebih Sekarang 140 Miliard Sangat Banyak Boleh saja Kita bilang Begitu Tapi utang Kita juga Banyak Masalahnya Utang Luar Negeri Maksudnya Itu Salah Satu Ukuran Ukuran Lain Untuk Melihat Risiko Saya ulangi Sekali Risiko Itu Kata-kata Netral Kita Menganalisis Indikator Itu Dengan Ingin Mengetahui Apakah Risikonya Meningkat Meningkat Atau Memburuk Kurang lebih Begitulah Belum Mengatakan Situasinya Tidak Sehat Atau Situasinya Buruk Tapi Lebih Kepada Situasinya Membaik Atau Memburuk Mungkin Masih Baik Mungkin Masih Aman Tapi Kondisinya Memburuk Kalau Jurang Batas Jatuh Kita Masih Cukup Jauh Dari Jurang Tapi Prosesnya Mendekat Atau Malah Sudah Dekat Maksudnya Analisis Kayak Begini Kita Pakai Saja Ukuran Yang Memang Disediakan Oleh Bank Indonesia Dan Juga Disediakan Oleh Lembaga Internasional Salah Satu Ukuran Tadi Sudah Terhadap PDB Terhadap JNI Lalu Terhadap Cadangan Divisah Nah Ini Terhadap Ekspor Masuk Akal Terhadap Ekspor Karena Ekspor Itu Adalah Untuk Membayar Tadi Nah Bank Indonesia Menggunakan Yang Kiri Itu Data Bank Indonesia Kalau Disebut Tahun Berarti Akhir Tahun Tapi Untuk Posisi Selama Setahun Jadi Seluruh Utang Itu Masih Dua Kali Lipat Nilainya Dari Ekspor Setahun Tentukan Tidak Tidak Akan Membayari Utang Sekaligus Lalu Pakai Semua Ekspor Itu Nanti Dipakai Untuk Impor Juga Mesti Begitu Tetapi Analisis Untuk Menggambarkan Kondisi Nah Maka Sederhana Banget Kalau Rasionya Menaik Berarti Kan Memang Kondisinya Memburuk Saya ulangi Memburuk Itu Tidak Berarti Buruk Memburuk Dari Tahun Sebelumnya Sudah Dua Kali Lipat Lebih Utang Itu Dari Nilai Ekspor Itu Persi Bank Indonesia Bagaimana Dengan Persi IMF Bank Dunia Yang Diwakili International Debt Statistik Ada Sedikit Perbedaan Saya ulangi Sekali Lagi Tadi Mereka Kalau ULN Cenderung Sama Tapi Pengertian Ekspor Sedikit Kadang Data-data Teknisnya Berbeda Tapi Tidak Jauh Juga Nah Itu Mari Kita Lihat Yang Orange Itu Menunjukkan Indonesia Sedikit Lebih Tinggi Dari Data Bank Indonesia Yang Tahun 2020 228% Sementara Ini Kan 214% Tahun 2019 Itu 194% Sementara Bank Indonesia 183% Jadi Tetap Lebih Dari Dua Kali Lipat Posisi Utang Luar Negeri Sisa Utang Luar Negeri Dibandingkan Dengan Nilai Ekspor Nah Sama Kita Membandingkan Dengan Rata-rata Negara Low And Middle Income Jadi Naga Berpeneratan Bawah Dan Menengah Bukan Dengan Satu dua Negara Ada Negara Yang Lebih Buruk Indonesia Tapi Dengan Rata-ratanya Bagaimana Nampak Bahwa Pandemi Itu Memang Memperburuk Situasi Buat Banyak Negara Sehingga Rasio Utang Terhadap Ekspor Itu Naik Dari 106 Menjadi 123% Yang Biru Jadi Memburuk Tetapi Indonesia Juga Sama Dengan Negara Lain Memburuk Juga Dari 194 Menjadi 228% Dan Sudah Lama Kita Cenderung Lebih Buruk Dari Negara Lain Supaya Fair Saya kasih Tahun 2009 Jadi Tidak Usah Terlalu Memuji-muji Bahwa Masa Sebelumnya Untuk Kasus Ini Kita Sudah Punya Masalah Lama Sejak Pemerintahan Sebelum Pak Jokowi Sudah Sekalipun Nanti Kalau Kita Buat Tahun Yang Lebih Panjang Kita Akan Melihat Memburuk Atau Start Tetapi Intinya Dari Data Ini Kita Tidak Terlalu Baik Tapi Belum Juga Berbahaya Buktinya Masih Bisa Bayar Masih Di Utangi Kan Orang Ngomongnya Begitunya Benar Tetapi Tidak Salah Juga Kalau Kita Mengatakan Masih Di Utangi Masih Bisa Berhutang Masih Bisa Bayar Utang Tetapi Posisinya Itu Cukup Rentan Kalau Tidak Rentan Cukup Rentan Dibandingkan Dengan Banyak Negara Lain Jadi Kalau Ada Goncangan Goncangan Eksternal Jadi Krisis Ekonomi Daya Tahannya Bisa Lebih Rendah Dari Banyak Negara Berdasarkan Angka Angka Ini Nah Itu Dari Sisi Terhadap Ekspor Lalu Sebagaimana Juga Utang Pemerintah Kita Bisa Belajar Yang penting Itu Bukan Sisa Utang Sisa Utang Tapi Waktunya Panjang Misalnya Kita Lalu Bicaranya Beban Utang Kalau Beban Utang Itu Sama Beban Utang Itu Adalah Pokok Utang Ditambah Bunga Utang Dibandingkan Pendapatan Nah Tapi Disini Pendapatannya Pakainya Adalah Nilai Ekspor Dalam Arti Luas Bukan Ekspor Yang Sempit Nah Maka Yang Orange Itu Menunjukkan Pokok Utang Plus Bunga Utang Luar Negeri Lu Ya Bukan Utang Pemerintah Lu Ya Jangan Sekali Lagi Tercampur Di Dalamnya Ada Utang Pemerintah Luar Negeri Pemerintah Tetapi Ada Utang Organis Swasta Nah Sedangkan Angka Penyebutnya Untuk Membaginya Adalah Penerimaan Transaksi Berjalan Berarti Ekspor Ekspor Barang Ekspor Jasa Kemudian Neraca Pendapatan Primer Jadi Transaksi Berjalan Kita Sudah Pernah Kajian Yang Tidak Dimasukkan Pendapatan Sekunder Yang Ketika TKI Mengirim Remitansi Pendapatan Sekunder Tetapi Pendapatan Dari Faktor Tenaga Kerja Faktor Modal Jangan Jangan Salah Indonesia Kan Juga Investasi Di Luar Negeri Seluruhnya Itu Tidak Netonya Tapi Memang Dari Ekspor Tidak Perlu Dikurangi Impor Dari Ekspor Barang Ekspor Jasa Kemudian Pendapatan Faktor Luar Negeri Orang Indonesia Di Luar Negeri Karena Orang Indonesia Yang Kaya Punya Investasi Di Luar Negeri Itu Disebut Transaksi Berjalan Kecuali Pendapatan Itu Sebagai Penyebutnya Ibaratnya Pendapatan Kita Sebagai Negara Maka Rasionya Adalah Ya Seperti Gambar Itu Memang Tahun 2020 Di Luar Dugaan Itu Turun Karena 2019 Sempat 39,42% Sekali lagi Jangan Dicampur Adukan Dengan Rasio Utang Pemerintah Memang Agak Mirip Angkanya Tapi Kalau Dibuat Tahun Yang Panjang Beda Dan Dia Lebih Pluk Fatih Coba Perhatikan Mengapa Salah Satu Di Antara Penyebabnya Adalah Utang Utangnya Kan Ada Yang Jatuh Temponya Banyak Di Tahun Tertentu Ada Yang Tidak Kemudian Surat Berharga Itu Juga Ada Yang Jatuh Tempo Lebih Banyak Di Tahun Tertentu Dibanding Tahun Yang Lain Sehingga Fluktuasi Yang Gambar Orange Itu Beda Dengan Utang Pemerintah Yang Relatif Naik Pelan Pelan Kalau Utang Luar Negeri Enggak Karena Suasta Ada Yang Berhutang Tiga Tahun Setahun Lima Tahun Tidak Seluruhnya Jangka Panjangnya Itu Bukan Panjang Seperti Pemerintah Pemerintah 10 Tahun 30 Tahun Sedangkan Penglorgi Dimix Dicampur Antara Pemerintah Dengan Suasta Maka Hasilnya Adalah Fluktuasi Yang Orange Itu Beban Bunga Maupun Pelunasan Utang Pokoknya Sementara Itu Juga Ekspor Barang Ekspor Biasa Ditambah Pendapatan Primer Itu Juga Fluktuasi Dan Sehingga Rasionya Ya Naik Turun Itu Ada Tahun 2020 Meski Pandemi Ternyata Beban Utangnya Turun 67,11 Milyar Ingat Beban Utang Pemerintah Justru Naik Sedangkan Beban Utang Luar Negeri Keseluruhan Itu Turun Pada Saat Yang Bersamaan Pendapatannya Juga Turun Tapi Tidak Signifikan Sehingga Rasionya Membaik Sehingga Angkanya Fluktuasi Seperti itu Tetapi Sama Dengan Tadi Apakah Angka 36,74 Buruk Atau Baik Ada Beberapa Textbook Ada yang Memberi Batasan 25 Ada Yang 30 Itu Debatable Tapi Berarti Ini Belum Parah Kita Pengen Tahu Tadi Sama Dengan Yang Tadi Bagaimana Dengan Negara Negara Lain Kita Lebih Baik Atau Lebih Buruk Di Slide Berikut Kita Kembali Kita Sodorkan Data Dari International Debt Statistik Terkini Dia Sebut Data Statistik 2022 Tapi Tahun Dokumennya Tapi Datanya Hanya Sampai 2020 Baru Ini Belum Sebulan Umurnya Data Word Bank Itu Tadi Indonesia Yang Orange Tadi Disebut Diatas 37 Membaik Malah 2019 39 Pembulatan Artinya Beban Utang Yang Paling Kanan Sabto Itu 37 Lalu 39 Itu Sama Dengan Angka Sebelumnya Tadi Itu Berarti Beban Utang Dibagi Dengan Pendapatan Kurang Lebih Negara Indonesia Bukan Pemerintah Saya Ulangi Negara Indonesia Itu 37 Persen Agak Mirip Dengan Pemerintah Yang 40 Berapa Sementara Negara Lain Itu Hanya 17 Persen Yang Biru Artinya Kita Lebih Buruh Mereka Spacenya Masih Gede Jadi Bayar Beban Utang Luar Giri Maksudnya Itu Hanya 17 Persen Masih Ada 83 Persen Bisa Untuk Hal Lain Kurang Lebih Begitu Setahun Sama Setahun Ini Beban Beban Setahun Dengan Pendapatan Setahun Pendapatan Sebagai Suatu Negara Terdiri Dari Ekspor Barang Ekspor Jasa Ditambah Penerimaan Pendapatan Primer Pendapatan Primer Itu Pendapatan Faktor Modal Bunga Dan Sebagainya Sudah Lama Kita Lebih Buruk Tetapi Perhatikan Yang Biru Relatif Stabil Naik Pelan Pelan Kita Ada Berita Baiknya Di 2020 Negara Lain Naik Sedikit 16 Jadi 17 Kita Turun Dari 39 Ke 37 Jadi Tidak Seluruhnya Berita Buruk Juga Hanya Berdasarkan Angka Angka Ini Kita Masih Tetap Lebih Rentan Hanya Kita Di Tahun 2020 Justru Membaik Ini Masuk Akal Karena Memang Transaksi Berjalan Kita Di Luar Dugaan Beda Dengan Banyak Negara Kita Membaik Selama 2020 Kemarin Jadi Meskipun Ekspor Kita Tertahan Sedikit Tetapi Impor Kita Jauh Lebih Turun Jasa Kita Akibat Kita Tidak Banyak Menggunakan Frey Tidak Banyak Bepergian Pakai Maskapai Asing Sehingga Kan Tekanan Raca Jasa Juga Berkurang Kita Juga Tidak Mengirimkan Haji Dua Tahun Sehingga Juga Berkurang Jadi Terjadilah Penurunan Rasio Itu Membaik Itu Cara Menggambarkan Lalu Bank Indonesia Juga memiliki Indikator Cuma Bank Indonesia Ini agak Unik Cara Menggambarkannya Definisinya Ringkas Ringkas Dan Kalau Anda Googling Kemana Mana Itu Tidak Terlalu Mudah Dipahami Tapi Saya Bola Balik Belajar Ini Bank Indonesia Itu Sama DSR Tadi kan DSR Debt Service Rasio Kurang Lebih Ide Beban Utang Dibagi Dengan Pendapatan Bank Indonesia Mengeluarkan Adanya Pengertian DSR Tier 1 Dan DSR Tier 2 Kurang Lebihnya Ini Tapi Saya Masih Perlu Terus Menyelidiki Kalau Yang Tier 1 Itu Yang Biru Itu Beban Utangnya Sama Beban Utang Sama Dengan Di Atas Tadi Dengan Kurang Lebih Sama Dengan Data Bank Dunia Tadi Jadi Kalau Misalnya Tahun 2020 Beban Utangnya Berapa Nah Yang Beda Adalah Ketika Dia Dipakai Sebagai Sedikit Berbeda Dia Membaginya Dengan Dengan Penggunaan Beban Nah Yang DSR Tier 1 Itu Kelihatannya Hanya Memakai Cicilan Pokok Dan Benga Utang Yang Distahunkan Sementara Yang Biru Itu Memasukkan Semua Jadi Pembayaran Keuntungan Pembayaran Bagi Hasil Buat Modal Asing Dan Yang Bersifat Kewajiban Kewajiban Seperti Diperhitungkan Oleh Bank Indonesia Tapi Angka Rinciannya Tidak Adanya Rasio Saja Nah Menariknya Jadinya Gambarnya Ini Menunjukkan Memang Relatif Stabil Meskipun Selama Pandemi Baik Definisi Debt Service Rasio Tier 1 Maupun Tier 2 Berita Tidak Baiknya DSR Tier 2 Tinggi Jadi Ibaratnya Itu Cadangan Dipisah Kita Habis Untuk Kewajiban Kewajiban Kalau yang Biru Lebih kepada Kewajiban Utang Secara Langsung Yang Orange Itu Termasuk Kewajiban Kewajiban Utang Yang Tidak Langsung Jadi Bang Sene Keuntungan Dan Seterusnya Ada Anak Perusahaan Asing Yang Dapat Keuntungan Macem-macem Begitu Sehingga Berdasarkan Ini Bank Indonesia Berdasarkan Data-data Ini Mengatakan Kondisinya Aman Karena Memang Selama Beberapa Tahun Ini Angkanya Segitu Biarpun Pandemi Tidak 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 Memburu Nah Itu Salah Satu Juga Indikator Indikator Lain Yang Terakhir Yang Mungkin Kita Bisa Lihat Adalah Tadi Sebagaimana Yang Di Sesi 47 Kembali Kita Perlihatkan Grafik Yang Sama Dengan Yang 47 Apa Yang Ingin Saya Sampaikan Bahwa Ini Juga Risiko Pelan-pelan Utang Luar Negeri Itu Sempat Melampaui Pemerintah Disini Pemerintah Dan BIA Lalu Sekarang Memang Setara Nah Ingat Di Masa Lalu Jadi Sebelum Krisis Jauh Sebelum Krisis 1970 1990 Itu Utang Pemerintah Yang Besar Utang Luar Suasta Kecil Bahkan Sebelum 70 Nyaris Tidak Ada Utang Luar Suasta Semua Utang Luar Pemerintah Tetapi 91 Sampai 97 Itu Suasta Melampaui Pemerintah Lalu Krisis Nah Masih Melampaui Di Tahun 97 98 Kemudian 99 Mulai Turun Yang Swasta Nah Itu Lihat Gambarnya Nah Maka Ini Menjadi Risiko Tersendiri Karena Pemerintah Tidak Bisa Sepenuhnya Pemerintah Dan Bank Indonesia Mengendalikan Utang Luar Negeri Swasta Ipen Itu Bahkan Jika Itu Adalah UNN Maka Bagaimanapun Fakta Bahwa Utang Luar Negeri Swasta Ini Separoh Dari Utang Luar Negeri Atau Nilainya Sama Atau Setara Dengan Pemerintah Dan Suatu Bisa Melesat Itu Menimbulkan Risiko Bagi Perekonomian Kasus Seperti Gagal Bayar Surat Utang Garuda Indonesia Yang Berupa Paluta Asing Atau Itu Bisa Saja Disusul Oleh Korporasi Lain Tidak Harus BMN Bisa Korporasi Swasta Ini Juga Risiko Bagaimanapun Seluruh Ura Tentang Risiko Ini Tidak Berujung Kepada Menilai Utang Luar Negeri Berbahaya Tidak Saya Belum Sampai Kesitu Perlu Kajian Yang Lebih Dalam Saya Hanya Ingin Menunjukkan Bahwa Utang Luar Asinya Mungkin Masih Aman Mungkin Masih Stabil Tapi Kondisinya Ibarat Kesehatan Tubuh Itu Juga Ada Faktor Faktor Yang Cukup Rawan Di Masa-masa Mendatang Ini Nah Mudah-mudahan Sebagai Mana Pesan Saya Di Awal Tadi Pembicaraan Seperti Ini Adalah Dengan Maksud Bank Indonesia Dan Pemerintah Mungkin Bisa Lebih Berhati-hati Masalahnya Yang Dikontrol Dalam Hal Menariknya Salah Satu Pelaku Suasa Yang Besar Itu Adalah BUMN Apakah Faktor BUMN Ini Memudahkan Pemerintah Dan Bank Indonesia Mengontrol Atau Justru Sebaliknya Bisa Membawa Situasi-situasi Yang Lebih Kompleks Mudah-mudahan Tidak Hanya Memang Sejauh Yang Saya Uraikan Tadi Risiko-risiko Tampak Meningkat Tidak Hanya Karena Pandemi Justru Pandemi Tidak Begitu Berdampak Kepada Kondisi Tanglori Tetapi Kondisi-kondisi Risikonya Memang Sudah Kelihatan Tidak Terlalu Tidak Terlalu Pem Sudah Dalam 2-3 Tahun Terakhir Jadi Sejak 2017 18 19 Mudah-mudahan Kawan-kawan Ingin Mendalami Lebih Lanjut Tentang Hal Ini Dan Kita Semua Ikut Menjadi Pembelajar Pemerhati Dan Sesekali Berpendapat Melewati Tulisan Atau di media Sosial Tentang hal-hal Yang menjadi Kepentingan kita semua Terhadap Kelanjutan Bangsa dan Negara ini Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih